Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di vlog aku rp channel teman-teman nah di video kali ini aku mau mereview nih emak lagi mau buat jamu teman-teman nah seperti ini g-g lagi gak jamu jadi iri sih cipet ama yo boh sendiri sih temulawak temulawak nanti temulawak guys nah isu koyok ini jika mau lawak nanti temulawak nanti kau di resek iku lete tire sigur tes kayak gini gitu Nah dirisi kulit ini nah ku nemes berdiri kulit xinggu diris gina reiki ini diirisi tipis-tipis ada yang diparut yang diparut apa mak? yang diparut itu tidak ada jadi rasanya beda jadi ini cuma diirisi gede-gede ini cuma diirisi ini mau apa ya? seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ada yang luarannya jahe jahe, kencur laos ini biasanya ada 5 biasanya cuma 5 jadi saya ada di pasar seperti ini ini kita lupa seperti ini ini biasanya di bersih itu yang turun ini ini apa yang ada di sini? ini tidak ada di kuning? jadi bahasa ini tidak seperti ini iya lah maksudnya itu bahasa ini bahasa ini ini biasanya bahasa ini itu ini kalau ini maksudnya ini sudah ini sangat 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 ini tidak itu ini ada jamu jamu apa? jamu tradisional jadi tidak mengobat kimia lebih manfaatnya lebih tapi kita mau berarti raja campur itu kunir? kunir putih ini kunir putih enak enak nah ini buat teman-teman yang suka minum jamu tradisional itu tidak usah bisa beli tapi kan kalau pengen coba bikin sendiri juga bisa di rumah tergantung maunya yang kunir apa kunir kunyit itu kalau enggak beras kencur juga bisa terus jamu gedong ke atas ya enak temu lawak, temu orang eh laos laos kena? laos serah kena kayak jamu laos serah kena ini kunci pokoknya indonesia ini sembuh warang enak jadi tanaman toga ya tanaman toga ini sembuh warang jadi tanaman toga ini obat tanaman obat obat tanaman toga ini apotek hidup apotek hidup apotek hidup apotek hidup buat teman-teman mungkin pekarangan yang banyak orang yang ditanam apa-apa tidak bisa mencoba ini tanaman apotek hidup temu lawak temu orang kunci dan sebagainya ini fungsinya obat tidak mengandung efek samping ya aman jadi minuman kunir kunir atau kunyit minuman ya segar beras kencur ya segar kayak kulkas malah segar jadi gunanya pon-pon sembarangnya manfaatnya api awalnya segar nah kayak ngonur jadi bisa nyoba mungkin buat teman-teman yang ada di luar negeri itu bisa nyoba disana ada nggak ya seperti ini bisa buat sendiri dan sebagainya itu jadi yang kangen minuman yang ada di Indonesia itu bisa buat sendiri nah oke teman-teman cukup suka vlog dari aku terimakasih yang sudah menonton jangan lupa untuk di like komen dan sebagainya bertemu terimakasih banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih